Pulau Bawian Pulau Bawian awalnya hanyalah sebuah pulau kosong, namun letaknya yang strategis membuat banyak pedagang memilih singgah dan menetap di pulau ini. Kebudayaan pun berbagai macam muncul di pulau ini. Pustaka Indonesia kali ini akan melihat bagaimana kebudayaan yang multi etnis di Pulau Bawian. Pulau Bawian dikenal pula sebagai Pulau Putri. Nama ini pun melekat erat karena mayoritas penduduk yang menghuni pulau ini adalah wanita. Para pria sebagian besar bekerja ke luar negeri dan meninggalkan keluarga mereka di sini. Jauh dari pusat pemerintahan dan bisnis, pemacu warga Pulau Bawian mencari penghasilan di negara lain, terutama negeri jiran Malaysia. Kondisi inilah yang secara tak langsung mempengaruhi keseharian warga pulau. Meski ditinggal kepala rumah tangga merantau, wanita Pulau Bawian memiliki kebiasaan tersendiri dalam mengisi waktu dan menyambung penghasilan keluarga. Mereka kerap membuat anyaman tikar berbahan daun pandan sejak berpuluh tahun silap. Olahan daun pandan berduri inilah yang nampinya disulap menjadi jalinan tikar indah, khas tangan-tangan wanita Bawian. Daun pandan yang telah dikumpulkan dibersihkan kemudian direbus agar teksturnya lentur. Pewarnaan pun dilakukan dengan unsur alam, yakni daun jati yang ditumbuk demi mendapatkan warna merah alami. Anyaman tikar pun digunakan untuk banyak keperluan, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga untuk upacara keagamaan. Meski terletak di wilayah Pulau Jawa, namun kultur yang tersirat tak berada di wilayah Sumatera dengan adat Melayu yang kental. Meski demikian, Pulau Bawian dikenal multi-etnis karena kerap disinggahi pelaut. Karena disini persimpangan dari Kalimantan mau ke Jawa, Jawa mau ke Kalimantan, mau ke Salawesi, dari Barat mau ke Timur, maka berkumpulah etnik-etnik yang ada di bayangan ini, pertemuannya. Sehingga oleh Bapak Subangun dikatakan bahwa ini suku etnik dan multi-etnik, dikatakan unik karena biografisnya itu masuk ke sini. Dengan dominasi warga muslim 100 persen, tak herat, tak hanya pakaian, bahkan adat istiadat yang mereka kenalkan syarat nuansa islami. Seperti gelar budaya ini, di mana 71 ribu penduduk Bawian berhelat dengan identitasnya. Mulai dari memainkan alat musik rebana yang disebut kocar, hingga dendangan indah dengan mantunan bahasa Arab. Muda-mudi pun menampilkan tarian khas Bawian yang sekilas mirip tarian Saman Aceh dari Bartaan. Para pemimpin dan tokoh masyarakat setempat bahkan menunggang kuda cantik. Arak-arakan dengan kuda ini bermakna agar para tokoh masyarakat ini mampu menjadi pemimpin bagi masyarakat Bawian. Festival budaya akan segera dimulai dengan adanya bawai seperti ini. Ini seperti di tanah Melayu, namun ini bukan di tanah Melayu, ini berada di Pulau Bawian. Unsur Melayu memang kental terasa di sini. Dan kita akan menyaksikan bagaimana sih kebudayaan masyarakat Bawian yang sebenarnya. Nuansa islami sangat terasa di tiap tarikan nafas warga Bawian. Apapun kegiatan mereka selalu diiringi puji-pujian kepada yang laha kuasa. Bahkan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti upacara. Bawian itu ya amain ya, karena masyarakatnya maksimal adalah beragama islam. Jadi artinya anak-anak dari kecil sampai anak remaja itu ya gambarannya adalah seperti itu. Baik pusana, gerak-geri, dan tinggal laku setiap harinya gambarnya seperti yang ada pada tadi. Walaupun ceria, tapi masih ada dalam batasan-batasan keislaman. Meski sangat terinspirasi budaya Melayu, masyarakat Bawian juga tetap mengawinkannya dengan budaya Jawa. Akulturasi kesenian ini terpancar jelas. Di dalam tari rebana sebagai simpuh yang mengumpulkan agar masyarakat Bawian yang berasal dari tanah Jawa. Pulau Bawian memang menawarkan berjuta keunikan. Tak hanya tatanan masyarakat islami yang kental budaya Melayu, tapi kasana budaya yang tetap terjaga dan tetap mestari sebagai jati diri masyarakat.